Ketua DPRD Kota Cimahi Ketua DPRD Kota Cimahi Ahmad Zulkarnain mengaku kaget dan tidak menyangka adanya peristiwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna pada Jumat siang kemarin. Sehari sebelumnya ia sempat berkomunikasi dengan Wali Kota Cimahi bahkan menurut jadwal pada Jumat sore kemarin seharusnya ada rapat paripurna pembahasan akhir dan pembulatan RAPBD 2021 Kota Cimahi. Namun dengan adanya peristiwa tersebut terpaksa diundur. Pihak DPRD Kota Cimahi tidak tahu dan tidak diikut sertakan dalam pembahasan terkait perizinan maupun pembangunan rumah sakit Kasih Bunda oleh Wali Kota Cimahi. Bahkan pihaknya belum pernah mendengar terkait perizinan tersebut karena merupakan program swasta sehingga wajar DPRD tidak mengetahuinya. Kita tidak tahu bahwa waksudnya akan ada pembangunan ataupun izin pendirian. Sementara itu di kawasan rumah sakit Kasih Bunda yang berada di Jalan Cimin di Kota Cimahi, aktivitas masih terlihat normal seperti biasanya. Wali Kota Cimahi, Ajai M. Priyatnai yang merupakan ketua DPC-PDI Perjuangan diamankan bersama 9 orang lainnya oleh KPK dengan dugaan swap terkait pengurusan izin pembangunan rumah sakit Kasih Bunda. KPK pun turut mengamankan uang yang totanya Rp425 juta.